Pemirsa korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dokter klinik di Cipadu, kecamatan larangan, kota Tangerang, Banten bertambah menjadi dua orang. Hasil olah TKP pihak kepolisian, terduga pelaku tidak memiliki izin praktek sebagai dokter, melainkan hanya sebagai perawat. Seorang remaja perempuan menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan dokter saat berobat di sebuah klinik di kawasan Cipadu, kecamatan larangan, kota Tangerang, Banten. Sang dokter diduga meraba area sensitif korban dengan modus prosedural medis saat pemeriksaan berlangsung. Keluarga korban beserta warga yang geram langsung mendatangi dokter klinik tersebut. Terduga pelaku sempat menyangkal melakukan pelecehan seksual dan menyebut tindakan medis yang dilakukan sesuai prosedur. Korban yang merasa dilecehkan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Tangerang, Kota. Pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan tidak menemukan dokumen perizinan praktek dokter melainkan hanya izin perawat. Bahkan korban pelecehan dokter tersebut kini bertambah menjadi dua orang. Surat izin yang dimiliki oleh inisial H atau terlapor ini hanya izin perawat. Jadi tidak ada izin sebagai dokter. Kemudian rencana nanti hari Selasa kita akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor saudara H selaku yang mengaku dokter maupun pemilik dari klinik H.U tersebut. Untuk korban yang kita datangkan, sementara sudah terdata ada dua orang. Hingga saat ini klinik MU yang merupakan lokasi pelecehan seksual terhadap remaja putri di kejamatan larangan kota Tangerang nampak tertutup bahkan tidak beroperasi. Selanjutnya kepolisian Polres Metro Tangerang Kota akan memanggil dokter klinik berinisial H untuk diperiksa. Dari Tangerang, Bantan Rusti Muslim, TV One mengabarkan.